Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Pelaku korupsi sudah sepatutnya dihukum seberat-beratnya Hukuman yang bisa diberikan seperti menyita seluruh hartanya dan mengurungnya di dalam penjara Namun, masyarakat tak puas dengan hukuman yang dinilai tidak membuat cerah itu Karena dampak negatif yang akan mengancam juga sangat merugikan negara Yang paling utama, pembangunan terhadap sektor-sektor publik menjadi terganggu Dana dari pemerintah yang hampir semua digunakan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas umum Tidak semua digunakan, sebagian dana tersebut digelapkan Eksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan Menyebabkan rosatnya kondisi lingkungan hidup yang sangat parah Bahkan di beberapa tempat sudah melebihi batas Sehingga menyebabkan terjadinya bencana ekologis yang berdampak pada lemahnya kemampuan warga Dalam memenuhi kebutuhan dasar Hasilnya pun juga tidak akan masuk ke kas negara Karena sudah digunakan untuk membayar jatah oknum-oknum pejabat Weleh-weleh, kebangetan banget ya Pren Dari segi investasi, dengan adanya kasus korupsi dalam pemerintah Para investor tidak akan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia Hal ini akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan kesejahteraan rendah Nah Pren, pada pembahasan kali ini Amanda Channel akan memberikan info tentang beberapa negara yang menghukum pidana korupsi dengan hukuman mati Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka Oke Pren, langsung saja simak videonya Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Para koruptor di China akan dihukum mati jika mereka melakukan korupsi lebih dari 100 ribu yuan Atau setara dengan 215 juta rupiah Salah satunya koruptor kakak Zhou Yongkang Yang saat itu berusia 72 tahun Pada 9 Februari 2015 Zhou dieksekusi mati oleh pengadilan rakyat China Konglomerat di bidang pertambangan itu Dihukum mati sejak Mei tahun lalu Karena terbukti korupsi Menjual senjata ilegal Dan mengatur pembunuhan berencana Hukuman mati bagi para koruptor Dilakukan sejak Xi Jinping Menjabat menjadi presiden China Sejak Desember 2014 Zhou sudah dicopot dari posisinya di partai Ratusan koruptor dihukum mati selama 2 tahun Terakhir Wow ngeri kali ya Pren Yang kedua Vietnam Nah Pren untuk yang kedua ini Hukuman mati untuk koruptor juga diterapkan di Vietnam Hukuman mati kerap diberikan kepada pejabat negara Atau perusahaan milik negara Yang terbukti melakukan korupsi Hukuman tidak berlaku untuk wanita hamil Dan wanita yang merawat anak di bawah 36 tahun Saat vonis diberikan Biasanya hukuman diubah menjadi hukuman seumur hidup Dalam beberapa kasus Pejabat yang pernah dihukum mati atas kasus korupsi Adalah mantan direktur utama Petro Vietnam Nguyen Suan Son Pengadilan Vietnam memfonis mati Son Karena terbukti menerima gratifikasi Saat menjabat dan diduga keliru Menetapkan kebijakan mengakibatkan perusahaan negara itu Merugi hingga 69 juta USD Atau setara dengan 993 miliar rupiah Wow banyak sekali ya brand duit segitu Kalau dibelikan pecel dapat berapa ya Yang ketiga Singapura Singapura dikenal sebagai salah satu negara Dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia Salah satu sebabnya adalah hukuman keras terhadap pelaku korupsi Hukuman di Singapura tegas terhadap pelaku kejahatan Seperti pembunuhan, penyelundupan, obat terlarang, dan juga korupsi Pada kurun 1994-1999 Hukuman mati diberikan pada lebih dari seribu orang Amnesty International mencatat Singapura Sebagai negara yang paling sering mengeluarkan hukuman mati 21 orang divonis hukuman mati hanya pada 2001 Wow ngeri sekali Yang keempat Taiwan Sebelum tahun 2000 Tingkat eksekusi hukuman mati di Taiwan sangatlah tinggi Tetapi setelah melewati perdebatan ramai Angkanya menurun dengan hanya 3 kasus hukuman mati Pada tahun 2005 Dan tidak ada pada tahun 2006-2009 Eksekusi hukuman mati Diberikan kepada pelanggaran seperti pembunuhan Penyelundupan obat terlarang Dan juga korupsi Namun dalam undang-undang anti korupsi Taiwan Hukuman mati hanya diberikan pada mereka yang maling uang untuk bencana alam dan dana untuk mengatasi krisis ekonomi Nah Pren itulah beberapa fakta mengenai hukuman mati bagi para korupter di luar negeri Lalu bagaimanakah dengan kondisi hukum kita terkhusus untuk para pidana korupsi di negara ini Nah semoga saja suatu hari nanti dapat mengikuti jejak negara-negara maju di atas Sekian info kali ini Oke Pren terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk semua Oke sekian video kali ini See you next time Bye Terima kasih sudah menonton